keringkes pressure normal value maksimal adalah 1 KPA yaitu dengan rumus tekanan keringkes dikurangi tekanan atmosfer dan hasilnya maksimal adalah 1 KPA Assalamualaikum, selamat datang di channel youtube Biki Ferry Berikut ini adalah video cara melakukan sensor values monitoring dengan menggunakan Volvo Text Tool pada dump truck Volvo FME 440 Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai Oke guys, ketika kita sudah masuk pada Volvo Text Tool selanjutnya kita pilih menu test Kemudian kita pilih menu engine Dan kita masuk pada menu ignition and control system Kemudian pilih menu sensor values monitoring Kemudian klik start Nah pada menu ini kita pilih varian dari engine yang akan kita periksa Di sini saya menggunakan engine D13 Selanjutnya ketika sudah masuk pada menu kita klik play dan centang kondisi yang diminta Maka pada layar akan ditampilkan value atau nilai dari sensor-sensor yang ada pada engine Nah di sini ada fuel supply pressure, boost pressure, intake manifold temperature, pressure drop indicator, dan lain-lainnya Untuk hasil yang maksimal Pemeriksaan ini harus dilakukan pada temperatur kerja dan posisi engine pada saat low idle Jadi tujuan dari sensor values monitoring adalah untuk memeriksa atau mengevaluasi nilai-nilai yang ditampilkan oleh sensor Untuk crankcase pressure Untuk crankcase pressure normal value maksimal adalah 1 kpa Yaitu dengan rumus Tekanan crankcase dikurangi Tekanan atmosfer dan hasilnya maksimal adalah 1 kpa Dan untuk alarm limitnya yaitu 8 kpa Sekian tutorial cara pemeriksaan sensor values monitoring dengan menggunakan full food text tool Semoga bermanfaat Dan jangan lupa subscribe, like, dan share Terima kasih Terima kasih